. Mantan bos PSIS Semarang Junianto mengaku sudah habis sekitar 20 miliar rupiah untuk membangun TC Salam Sari. Pembangunan TC Salam Sari yang semula diperuntukkan klub PSIS Semarang tersebut sudah sampai tahap penyelesaian tribun penonton dan kini bersiap penanaman rumput. Jika TC Salam Sari sudah jadi, maka pemilik saham PSIS Semarang itu diminta segera membeli klub untuk memajukan sepak bola Jawa Tengah. Dalam video yang dibagikan di media sosial, ex-boss PSIS Semarang Junianto bersama para insinyur TC Salam Sari memberikan penjelasan lebih detail. Hendra, yang ditunjuk oleh ex-boss PSIS Semarang sebagai penanggung jawab TC Salam Sari mengatakan ada beberapa kelebihan di sport center itu nantinya. Pertama, nantinya akan ada penerangan di atap tribun penonton sehingga lapangan tetap bisa digunakan meski malam hari. Ini yang bikin putra Semarang semua, imbu bos PSIS Semarang pada Hendra di lokasi. Junianto selanjutnya menyampaikan jika dirinya sudah habis 20 miliar rupiah untuk pembangunan sampai tahap tersebut. Saat ini sedang dilakukan pemadatan fibro dan finishing lapangan sebelum penanaman rumput serta jaringan mekanikal elektrik pendukung pencahayaan lapangan. Buah yu habis 20 miliar rupiah, pajak tetap kita bayar, terang pemilik saham PSIS Semarang tersebut. Dalam video tersebut tak ada kata-kata yang terkait dengan PSIS Semarang dan Junianto sebatas mengucapkan terima kasih pada Bupati Kendal dan warga kabupaten tersebut. Mereka juga diajak untuk bermain di Sports Center TC Salam Sari jika sudah selesai pengerjaan nantinya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!